0 hingga 6 bulan, mereka bahkan diduga menghancurkan... Niel Sengker yang cantik, Sindi Sistiarani, terlihat menawan saat memoderasi dialog. 0 hingga 6 bulan, mereka bahkan diduga menghancurkan agar bayi diberikan susu formula. Apakah ada langkah konkret untuk mengertikan pelanggaran ini? Kami akan membahasnya dengan Wakil Kepala Desinvestigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas, Andi Riza Hidayah, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprim Masarah Yanuarsu. Selamat malam, Dr. Piprim. Terima kasih sudah bergabung di Sabar Indonesia malam. Selamat malam. Baik, Dr. Piprim, sambil kita menunggu Mas Andi bergabung bersama kita pada malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Piprim dan juga IDAI, sebenarnya bagaimana idealnya pemberian susu formula pada bayi menurut indikasi medis, karena kan ada aturan IDAI. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam, Bro. Jadi, kami ingin menjelaskan keselihatan yang terjadi di SPK, Pak. Padahal ini kan nggak boleh ya dipermen ke-15 tahun 2014, bahwa produsen nggak boleh ngasih diskon. Apalagi ngasih produk susu formula dengan jumat-jumat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Karena ada Riva & Riva & Riva & Riva ini juga kami menemukan fasa bahwa anak-anak dari beberapa level juga tidak memahami benar ya. Termasuk motor spesialis anak? Termasuk beliau, beliau. Jadi, mungkin sebagian, tidak semua. Sebagian belum memahami aturan-aturannya ini ya.. Jadi pengambilan ini dikasih medis, kemudian bahkan pemisahan, ruang merawat, inap, ibu dan bayi itu juga bisa-bisa. Tapi di, misalkan disertakan tentang pemasaran dan pembedahan di Ponggol, anak sakit, dan sebutan dan masakit bantuan di Pindah, itu, oh iya, kami akan menuju ke sana, menuju, menuju rawak gabung. Jadi rawak gabung itu akan memudahkan proses pemberian asli dari ibu ke anaknya. Jadi maksudnya begitu, demikian. Baik, dok, jadi sebenarnya bagaimana sih dok untuk ruang bayi dan ibunya, supaya tidak terhambat proses lactasi di rumah sakit? Jadi dok, dok, kita mengenal rumah sakit sayang bayi, ya. Ini rumah sakit. Dengan temuan investigasi RENKOM, Mas Ali juga, oleh Ingkatan Dokter Anak Indonesia, terima kasih. Dokter Timrim Basarah, Ian Warso, terima kasih juga Mas Adi Riza Hidayah. Selamat bergabung bersama kami, di Sampai Indonesia malam hari. Dan mudah-mudahan bisa membuat perubahan, seperti tidak ada lagi pelanggaran konsumsi susu formula untuk anak usia 0 sampai 6 bulan yang dilakukan oleh tenaga pagi. Terima kasih. Sekali lagi. Selamat bergabung bersama kami, kami akan kembali dengan informasi Harian Kompas.